Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemirsa petugas gabungan dari Satreskrim Polresta Jambi dan Resmopolda Jambi berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang karyawan Alfamart Jambi yang ditemukan tewas dengan luka tusukan di kamar kos pada Kamis malam lalu. Pelaku pembunuhan tersebut adalah RA 26 tahun dan S23 tahun yang tak lain adalah teman korban. Oleh polisi, kedua pelaku yang ditangkap terpaksa dihadiahi tibah panas di kaki jah karena berusaha kabur saat dilakukan penangkapan. Untuk tersangka es terkena peluru di betis kanan dan paha kiri sementara RA harus merasakan satu tibah panas yang bersarang di betis kiri jah. Motif pembunuhan sendiri diketahui karena pelaku ingin menguasai harta korban. Dari hasil pemeriksaan, awal polisi juga diketahui bahwa antara korban dan salah satu pelaku diduga terjalin hubungan asrama sesama jenis. Dari hasil pemeriksaan, awal polisi juga diketahui bahwa antara korban dan salah satu pelaku. Sudahkan sebilah pisau pelaku kemudian membawa kabur laptop, handphone, dan sejumlah uang milik korban. Atas kasus tersebut, polisi yang melakukan pengembangan kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap di Simpang, Palebang, kebun boho, kota Jambi, pada Senin malam lalu. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 340 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal sumber hidup dan minimal 20 tahun penjara.